Halo semua, perkenalkan nama aku Francisca Olivia Melapa Bukit, biasa di penyelesaikan aku dari Banyung, Jawa Barat. Nah, saat ini aku merupakan calon mahasiswa baru di Fakultas Teknologi Industri di salah satu terdudah tinggi di Banyung. Nah, ini keluarga ku. Aku merupakan anak sulung dari tiga bersaudara. Ini ayahku, ibuku, dan kedua adikku. Nah, sebelumnya aku menemukan pendidikan di SD Santa Maria selama 6 tahun, kemudian berlanjut ke SMP Santo Mikael, lalu SMA Santa Maria. Nah, membaca adalah salah satu hobiku. Aku senang membaca novel, genre apapun. Dan membaca komik yang menarik. Selain itu, hobiku adalah bernyanyi. Ketika SMP, aku mengikuti OSIS, PAS Kibra, dan Pramuka. Nah, di SMA aku mengikuti OSIS. Di foto itu, kami sedang rapat untuk menyiapkan pantas seni. Selain itu, aku mengikuti organisasi PAS Kibra. Nah, ini adalah kegiatan sekolah minggu. Setiap hari minggu, aku membantu mengajari pelajaran agama di sekitar lingkunganku. Aku mengajari anak TK, anak kelas 1 SD, dan 2 SD. Menurut saya, pemuda merupakan ujung pembak sebuah bangsa. Pemuda merupakan diri rakyat emas yang kedepannya diharapkan membawa perubahan dari kibaksan. Seorang tokoh penting Indonesia pernah berkata, Beri aku 100 orang tua, beri sejaya akan kucapkan senarimu beri aku. Beri aku 10 orang tua, beri sejaya akan kucapkan diri aku. Nah, dari kutipan tersebut, kita akan kutipan pada desainnya kekuatan pemuda-pemuda. Untuk membawa perubahan karna yang tidak ingin. Maka dari itu, biar abilnya osasi, kecanggihan sadana prasarana sudah tidak pernah diperlukan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.